Pasca terjadinya keracunan masal di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kini seluruh korban yang dirawat di rumah sakit maupun puskesmas dipulangkan. Untuk memastikan seluruh kondisi korban, jajaran pemerintah Kecamatan Jati Rogo, Tuban mengunjungi rumah korban serta rumah pemilik hajatan ulang tahun itu. Pasca dipulangkannya seluruh korban keracunan makanan hajatan di desa Jombo, Kecamatan Jati Rogo, Kabupaten Tuban. Jajaran pemerintah Kabupaten Kecamatan didampingi oleh petugas medis dari puskesmas tempat mengunjungi seluruh korban untuk memastikan kondisi korban. Kurang lebih 21 korban yang mengalami mual dan buang air besar serta mengalami pusing langsung dilarikan puskesmas Keponharjo, Kecamatan Jati Rogo. Sekitar 14 orang kolisi memburuk akhirnya dilarikan di rumah sakit umum daerah R.A. Limansur, Jati Rogo untuk dilakukan perawatan secara intensif hingga pulih. Seluruh korban yang dirawat di rumah sakit setelah 3 hari dirawat kini dipulangkan karena kondisinya sudah membaik. Meski beberapa orang harus tetap melakukan pengombatan karena masih mengalami pusing, namun sudah dirawat di rumah serta selalu memantau perkembangan korban. Pihak kepolisian juga menunggu hasil laboratorium dari hasil pengambilan barang bukti sehingga nanti dapat menyimpulkan penyebab keracunan masal. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan kondisi korban serta pihak kepolisian menghimbau masyarakat agar tidak dendam karena ini murni kecelakaan atau musibah. Kita melakukan laporan pada hari Kamis malam kita identifikasi ada beberapa korban yang masuk rumah sakit kurang lebih 11 orang. Setelah kita interogasi awal ternyata orang korban ini habis makan dalam acara tasakuran salah satu warga hari rebuk, kemudian setelah dimakan korban masuk. Pak, gimana Pak? Ya, jadi pasca keracunan ini ada 11 korban yang harus dirujuk kemarin kemudian ada 10 orang yang tidak perlu dirujuk. Kedua-duanya ini sudah sehat dari dua golongan kelompok ini jadi yang dirujuk ke puskesmas sudah untuk direwatinap sudah pulang kemudian yang di rumah juga sudah mulai membaik. Untuk pertindakan selanjutnya kami selalu memantau perkembangan kesehatan yang dari 21 korban tersebut sehingga nanti dipastikan bahwa yang bersangkutan ini bisa... Untuk memastikan kondisi korban pasca perawatan kini petugas medis dari Pukismas melakukan pemantauan kesehatan dengan melakukan kunjungan ke rumah korban. Untuk itu, pihak puskesmas menyiapkan tenaga medis khusus untuk selalu mendampingi proses penyembuhan korban.